bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kanalkung dengan suara yang agak parau karena gangguan di tengkuruan malam ini ada tema yang ingin saya gunakan untuk mengobrol syukur-syukur kalau nanti ada teman yang ikut nimbrung malah biar seru yaitu pasar jadi saya kira kita semuanya punya memori ya tentang pasar baik di masa kecil kita di masa remaja bahkan sampai masa tua itu pasar itu barangkali tak lepas dari keseharian kita saya masih ingat sekali lah waktu masih apa ya taman kanak-kanak itu ya itu kalau ibu berangkat ke pasar itu kalau beliau sudah pulang lagi itu rasanya senang sekali senang sekali karena mungkin apa ya ada oleh-olehnya seperti itu makanya ada lagunya juga itu terus waktu masih kecil juga tapi sudah agak gede di SSJ lah kelas 3-4 begitu sudah mendapat tugas untuk berbelanja dengan catatan yang ditulis di kertas apa-apa yang harus saya beli nah itu lucu sekali karena apa kadang-kadang istilah-istilah yang tertulis disitu itu istilah yang mungkin hanya untuk orang diwasa misalnya jenis daging karena ibu ingin memasak apa gitu dia pakai daging gandik seperti itu nah ketika saya membeli di penjualnya itu malah diketawain anak kecil tahunya apa ini pesanan dari orang ibu ibu jadi ya ya sudah lah kita karena kecil ya sudah apa katanya yang jualan saja pokoknya saya pesan tadi itu daging yang mungkin paha itu ya terus nah suatu saat saya disuruh ibu berbelanja itu dalam rentetan daftar belanja ini itu ada rebung tau rebung kan ya rebung rebung itu tunas bambu tunas bambu jadi dalam angan-angan saya ya karena belum belum begitu anul lah ya kalau membeli itu ukuran itu menjadi patoan dari yang besar panjang dan itu ya nah akhirnya saya dapat itu rebung yang kira-kira panjangnya satu meter ya satu meter sepanjang jalan apa enggak saya diketawain orang tuh mereka bilang mau bikin pagar ya gitu nah inilah kenangan-kenangan yang lucu pada waktu masih anak-anak ya dan dulu karena saya tinggal di desa hari-hari tertentu di pasar itu kan ada namanya pasar sapi pasar ternak pasar itu menjadi sangat meriah ketika jatuh hari ternak itu jadi disana selain apa selain tentu saja ada kambing ada ternak yang lain bebek dan segala macamnya itu ya juga ada penjual jamu ini yang menarik karena trik tukang jamu itu biasanya mengadakan satu pertunjukan pertunjukan yang spektakuler supaya orang tertarik entah dengan menggunakan ular atau bunyi-bunyian atau sulapan tapi selalu diulur-ulur dan di tengah-tengahnya itu dia mulai menjajakan obat jualannya itu gitu itu kenangan kita waktu masih kecil ya saya pikir anda juga punya kenangan-kenangan yang manis saat mengunjungi pasar entah sendiri atau diajak orang tua atau siapa saja lah dan bahkan sampai saat ini pasar menjadi salah satu obyek yang saya sukai untuk apa ya untuk belanja ataupun kalau sedang keluar kota itu saya suka melihat apa-apa yang di kota saya nggak ada yaitu di pasar ya misalnya kalau di Solo ada ya ada di Jogja bahkan kalau di negeri lain ya misalnya di Thailand misalnya mas hari itu juga menjadi sesuatu yang menarik ya menarik karena disitu ada hal-hal yang apa khas ya yang kita cenderung ingin membawa pulang untuk oleh-oleh nah ini pendek kata tentang pasar itu tidak akan habis kisahnya karena keunikan-keunikan yang ada di dalamnya nah sahabat-sahabat saya punya pengalaman yang unik juga tentang bagaimana menjadikan pasar itu sahabat ya karena akhirnya dengan apa yang saya lakukan itu saya memperoleh banyak sahabat sehingga kalau saya datang ke pasar itu beberapa pedagang itu berteriak ayo pak gitu ya dan ya pokoknya begitu lah melambut kehadiran saya dengan dengan menyenangkan sekali dan menyenangkan sekali dan saya memperoleh banyak saya merasa mendapat banyak sahabat nah itu kisahnya berawal dari ini saya selalu membawa HP kamera kalau ke pasar dan memang suasana di pasar itu selalu fotogenik jadi dari sudut manapun itu kalau kita bisa mengambil angle yang tepat pasar itu selalu indah gitu dan suatu ketika saya sengaja memang menawari pedagang-pedagang disitu untuk saya potret saya datangi pedagang pisang saya potret ya ya pak akhirnya jajar-jajar itu temannya oke saya ganti lagi ke tempat lain jual ketan ya begitu dan seterusnya saya sudah selesai hasil pemotretan itu di rumah saya cekat di atas kertas foto yang ya murah itulah yang ukurannya seperti postcard itu kan tidak mahal itu hanya satu park itu isi 20 atau berapa itu cuma 7500 saya print saya print lalu saya tuliskan di bawahnya itu pesan-pesan kata mutihara gitu ya supaya tidak berhenti hanya sebagai dokumentasi tetapi juga ada message-nya kan gitu misalnya begini ya cari rezeki boleh-boleh saja ibadah ibadah jangan dilupakan seperti itu ya lah besok paginya saya kembali ke pasar foto-foto itu saya bagikan pada mereka saya berikan bahwa mereka senang sekali itu oh ini makasih ini makasih ya seperti itu jadi ada yang karena apa saya potet saya apa cetak di kertasnya agak lebar mereka juga apa mungkin akan memasang di rumahnya untuk sebuah hiasan di ruang tamu atau bagaimana ya nah itulah jadi persahabatan dengan pedagang-pedagang di pasar yang orang-orang yang sederhana ya yang apa namanya penghasilannya tergantung dari jualannya yang terbeli itu ini membuat kita sebetulnya memiliki empati ya karena lepas dari apa penghasilan yang mereka terima ternyata ada hal-hal yang lain yang sebetulnya ini sungguh apa ya perlu menjadikan pemikiran kalau pemerintah ya memperhatikan nasib para pedagang kecil ini karena mereka juga ada yang ke pasar itu berangkat tidak membawa apa-apa hanya keranjang kemudian dia mencari sayur itu di sungai dicuci kemudian dibawa dan mereka tidak punya lapak ya hanya nunut nebeng di bawah lapak yang punya khusus memang karena sudah membayar itu jumlahnya banyak ya termasuk selain pedagang sayur juga ada pedagang alat apa itu alat-alat rumah tangga seperti sumbu kompor apa namanya lap makan kemudian sekarang ada yang jualan masker juga di pasar jadi pasar sekarang menjadi sebuah dunia lain yang apa menarik ya kan apa itu sekilas potret yang selalu saya temukan di pasar itu dan kalau dulu ya waktu masih saya kecil itu saya melihat orang belanja itu mesti sering tawar-menawar ya tawar-menawar ini berapa lagi tawar tapi sekarang nyaris tidak terlihat itu proses tawar-menawar itu jadi mungkin ini terpengaruh oleh apa ya budaya ketika berbelanja di apa minimarket ya yang semuanya sudah fix harganya kemudian orang tidak lagi apa bersusah-susah menawar harganya cukup membayar tapi memang saya pikir kalau kita berhadapan dengan masyarakat yang level seperti ini rasanya memang kita tidak tidak perlu menawar lagi lah karena margin yang mereka dapat dari keuntungannya juga sebetulnya tidak tidak seberapa itu pun kalau dagangannya habis kalau tidak dan tersisa biasanya beberapa pedagang itu misalnya pedagang apa namanya pisang ya paginya mereka di pasar kemudian karena sampai beberapa jam masih banyak ya dia harus keluar membawa bakul kemudian keliling jalan itu menawarkan pisang itu seperti itulah itu pun belum tentu laku semuanya yang saya perhatikan adalah bahwa mereka juga terbelit oleh sebuah pinjaman yang mereka harus bayarkan setiap hari dengan mungkin angsurannya tidak besar tetapi ini sebuah untuk apa ya kondisi yang memang perlu direnungkan karena saya ingat waktu masih jamannya Pak Artor dulu ada KCK KCK apa itu Candak Kula itu Kredit Candak Kula jadi dapat pinjaman lalu untuk Kula seperti itu sekarang saya tidak tahu lagi apa ada program seperti itu untuk saudara-saudara kita yang ini di level seperti itu pasar lagi-lagi pasar jadi salah satu yang menjadi concern saya sebetulnya adalah kebersihan sekarang di tempat saya pasar kebersihan sudah agak mendingan karena diperbarui tetapi memang membiasakan apa kebiasaan bersih itu tidak tidak menjadi sesuatu yang mudah apalagi kecenderungan orang kan enaknya sendiri walaupun sebetulnya ketika pasar itu di kelola baik dari kebersihan dan apa keindahan dan apa ya pokoknya segalanya itu ditata sedemikian rupa dia bisa menjadi sebuah sasaran wisata ya sasaran wisata dan tentu dengan menatap lokasi-lokasi pembagian-pembagian yang rapi itu dia akan menjadi memiliki daya tarik untuk kunjungan wisata baik wisata lokal maupun wisata yang lain dan apa namanya jadi ini pengalaman dari kunjungan ke beberapa ke sebuah tempat di sono dulu berangkira empat tahun yang lalu punya kesempatan jalan-jalan rezeki itu melihat pasar di sana itu sangat rapi tidak terlihat kumuh walaupun begitu padat itu padat stun-stun yang ada tapi mereka sudah menyiapkan perangkat untuk stun-nya itu sendiri yang ketika selesai itu kemudian dikemas ditempatkan di tempat yang rapi di pasar itu dan sesudah itu semuanya masih terlihat rapi dan bersih tentu saja hal yang seperti itu kan menjadi hak idaman kita ya nah nah eh eh jadi eh kekurangan 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 cerita ini eh tetapi di beberapa tempat yang lain saya tidak melihat eh kejualan di ya di Jawa Tengah misalnya ya di Jawa Tengah tentu banyak tempat-tempat yang khas ya karena di sana hidup eh apa industri-industri kreatif yang berupa kerajinan ya sehingga eh produk-produk itu juga muncul di pasar itu dan tentu saja ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang kebetulan eh berkunjung samping makanan-makanan khas daerah itu eh singkatnya begini kepedulian dari kita semua ya terutama para pemangku eh kepentingan ya itu menjadikan pasar itu tidak hanya sebagai sasaran kampanye saja jadi saya kok melihatnya kalau eh pasar hanya digunjungi saat kampanye entah itu pilek entah apa ya itu sesudah itu ya kembali lagi seperti ini dan nah sebetulnya kalau segala sesuatunya itu di apa ya di tata di ada bagian-bagian yang apa ditertipkan bisa ditertipkan misalnya trotoar trotoar itu sebetulnya kan milik bukan milik pedagang ya milik pejangan kaki tetapi keberadaan pedagang tentu tidak mudah untuk digusur begitu saja tetapi bukan tidak mustahil itu di tata sedemikian rupa tanpa dengan memberi kesempatan pada pedagang-pedagang itu untuk berusaha di sana jadi semuanya memang harus kembali ke kemauan inisiatif dan apa namanya imajinasi kita ya imajinasi para pengambil keputusan itu tadi dan lebih dari itu adalah kepedulian kepedulian dan juga tidak kalah pentingnya lagi selera keindahan selera keindahan inilah yang kita rasa keindahan inilah yang sangat menentukan bagaimana sebuah sesuatu itu terlihat nyaman enak dilihat jika itu tidak ada tentu semuanya menjadi tidak ini ya tidak nah obrolan saya malam hari ini tentang pasar itu sekedar untuk menggugah kita semua untuk memberikan menengok sebentar sisi lain dari sebuah tempat yang tidak terlepas dari keseharian kita yaitu pasar jadi bagaimana para pengelola para pedagang para apa penanggung jawab dan sebagainya itu memiliki sebuah kepedulian kesadaran dan kita rasa dan empati juga sehingga menjadikan pasar itu tidak hanya tempat berkumpulnya pedagang-pedagang yang apa berebut lokasi tetapi juga menjadi sebuah tempat rekreasi yang menyenangkan dan menjadi satu apa ajang silaturahim iya kan kalau di pasar itu kita bisa bersahabat dengan tukang peca dengan apa namanya penjual ketan seperti itu lalu ya banyak lah yang sebetulnya memberikan manfaat seperti tadi pagi saya sempat belok ke setan jual celana pendek celana panjang pelayanannya sangat bagus sekali ini pak ini pak dan saya rasanya sayang tidak sampai hati kalau tidak membeli tapi karena memang modelnya tidak mencocok ya sudah dengan ini dan ada lagi penjual alat rumah tangga dimana saya sering membeli sapu lidi ke sana nah itu kan dihabis oh besok pak seperti itu ini kan ya kalau ke supermarket ya kita enggak interaksinya ya seperti itu saja tapi di pasar kita lebih bisa tidak artificial tidak artificial ya apa adanya lugu begitu sahabat-sahabat sekalian obrolan yang terputus-putus bukan karena sinyal tapi sinyal ingatan yang tidak lancar ini muka-muka bisa menginspirasi dan kalau Anda punya kompetensi dan otoritas untuk melakukan perubahan ya saya berdoa semoga Anda terinspirasi untuk melakukan perbaikan gitu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih